Hai anak-anak di rumah, apa kabar kalian di awal pekan ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di hari Senin ini kita sudah memasuki tema 3, subtema 3, mata pelajaran IPS. Dengan materi pelestarian sumber daya alam. Contoh tindakan pelestarian sumber daya alam. Di slide ini kalian bisa melihat contoh-contohnya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, meniram dan merawat tanaman. Yang ketiga, menanam tumbuhan. Yang keempat, merawat hewan peliharaan dengan baik. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam dengan hemat. Ya, ibu guru ulangi lagi. Contoh-contoh tindakan pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, meniram dan merawat tanaman. Yang ketiga, menanam tumbuhan. Yang keempat, merawat hewan peliharaan dengan baik. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam dengan hemat. Ya, cara memelihara sumber daya alam. Khususnya barang yang tidak bisa terurai. Ya, guru ulangi lagi. Cara memelihara sumber daya alam. Khususnya barang-barang yang sulit terurai. Satu, mengurangi penggunaan sampah plastik. Karena apa? Karena sampah plastik susah dikuraikan. Yang kedua, cara memeliharanya. Mendaur ulang sampah dengan cara membuat keracinan. Contohnya apa? Contohnya, botol plastik bekas dapat dijadikan pot, dapat dijadikan kincir angin, dapat dijadikan tapat pensil, dan mainan mobil-mobilan. Ya, kalian bisa lihat di slide ini contoh limbah plastik yang bisa diolah. Ada tas dari limbah plastik ini. Ada pot. Ya, pot. Ada juga mainan-mainan yang lain ya. Anak-anak bisa lihat di slide ini. Kita lanjutkan. Ya, manfaat mengolah limbah plastik. Ya, kita dapat memanfaatkan limbah plastik itu yang pertama, dari segi ekonomi. Dapat keuntungan, karena bahannya dapat didarulang dan dijual kembali. Manfaat kedua, mengurangi timbunan sampah. Manfaat ketiga, dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Ya, ibu guru ulangi lagi. Manfaat mengolah limbah plastik. Yang pertama, dari segi ekonomi. Mendapat keuntungan, karena bahan dapat didarulang dan dijual kembali. Yang kedua, mengurangi timbunan sampah. Yang ketiga, dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Ya, untuk latihan hari ini, kalian kerjakan bupena halaman 213 muatan IPS. Sekarang kalian mengerjakan latihannya bupena halaman 213 muatan IPS. Ya, mohon maaf jika penjelasan ibu guru tidak sempurna. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.